musik musik jadinya lu apaan kemarin? anak-anak gue bro, iya santai ayo ini apaan sih temen lu? lu tenang, iya kok lu ketua aja, lu bertiga nih lu bayar, iya pasti gue bayar lu tenang aja kenapa? yaudah pasti gue bayar, yaudah seminggu lagi gue bayar seminggu lagi, iya seminggu lagi kalau ga bisa seminggu lagi gimana? setelah lu mau ngapain gue seminggu lagi gue bayar bahay kita siap bleh, bih mas beste lu pada diri, yang njangupin lo disini jagoan awal kaya aja udah mau dipukul eh 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 woy.... gila lu woy jagoan lu woy.. контIN lu�an lu lu�an lu Hahaha, hmmm.. Gak, 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 gak. Ketika tiga orang itu pergi, Bima nanya ini ada apa nih, ini ada apa nih. Ini gua menjelaskan disitu, kalo misalkan kita dari tim Anti Jonas untuk menolong Bima. Atas laporan Eva. Bima langsung marah-marah sama kita. Ini apa-apa nih kamera-kamera? Padahal dia harus setau diri, kita yang nge-recon. Bama Nirai Bino, itu apa nih? Berusah, berusah man. Ni kenal-buah bakti, ini Kloa, kita dari tim Anti Jonas, Disini kita menerima laporan dari Eva yang katanya Bima ya itu lu selama 4 tahun. Itu laporan dari Eva. Dan disini kita cuma mau bantu lu. Buat berubah jadi lebih baik. Apa? Jones? Lu gak salah bilang gue Jones. Lu yang Jones, lu yang udah gue tolak. Aku kaget banget. Jadi ternyata selama ini katanya Eva itu udah pernah nembak Bima dan Bima tolak. Akhirnya dia keluar dari rumah itu, dia cabut. Dan cabut itu emboh sih ke tank motor. Akhirnya disini gue nyamperin Eva. Kak Bakti tadi denger gak? Bukan yang pas disini ya. Yang disana. Tadi yang pas dia marah-marah. Kenapa? Dia tuh sempet ngomong kalau misalnya dia pernah nolak kamu. Enggak, enggak kak. Tadi? Enggak, kalau enggak kenapa dia ngomong kayak gitu tadi ya gak sih kak? Lu emang dulu emang pernah ada affair sama Bima apa gimana? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gini, gini. Kalau misalnya di tim anti-Jonas harus transparan. Kamu cerita aja. Enggak mungkin lah. Aku kan udah ngelapor ke tim anti-Jonas. Masa aku yang Jones sih? Dia ngomong aku. Cuman aku sebagai perempuan aku tau dia pasti suka. Enggak mungkin seorang temen biasa sepeduli itu sama temen cowoknya. Pasti ada sesuatu. Kamu jujur aja sama kita. Kamu terbuka ke kak bakti, ke aku, ke kakak-kakak semuanya. Nanti kalau misalkan kita gak dapat bantuan dari lu. Kalau misalkan lu gak terbuka sama kita. Kita gak bantuinnya gimana? Iya. Kalau misalkan udah kayak gini kita kan juga bingung. Bima yang marahnya kayak gitu. Lunya juga mungkin tertutup gak? Ada yang terbuka. Semuanya full gitu. Iya. Kamu cerita aja kalau emang kamu pernah suka. Atau kalau pernah membang. Iya. Yang tau juga cuma kita-kita doang kok. Iya sebenernya sih aku sayang kalau sama dia. Aku ingin tahu siapa di hatimu. Apakah itu aku? Well, disini jelas kenapa Eva sangat ingin merubah Bima kembali ke jalan benar. Kenapa kamu gak bilang kejujurnya? Kenapa kamu gak ceritain semuanya? Termaksud perasaan kamu sendiri. Iya aku kan kayak gini supaya bisa merubah dia. Biar gak kecanduan game lagi. Biar dia lebih fokus sama masa depannya dia. Kuliahnya dia. Iya kamu kenapa gak bilang sih dari awal. Kalau dari awal kan kita semua udah tahu. Semua tim tahu. Jadi semuanya lebih gampang. Gak akan kayak gini. Jadi kita tahu benang merahnya gimana. Kalau misalkan kayak gini ceritanya kan kita bisa lebih menyudutkan. Ke arah mana ya kita ngebantuin kamu dan Bima. Tahu aku salah. Tuh. Terus gimana? Dan disini kita selesai di tempat itu. Karena Bima nya gak bisa dihubungi. Kita juga Bima nya gak tau kemana. Akhirnya kita meneruskan ke hari esoknya. Oke berani sister. Sekarang kita udah ada di depan rumahnya Bima. Karena Eva ini sudah mencoba untuk menghubungi Bima tapi... Gak di bales. Gak di respon balik. Gak di respon. Gak aktif apa gak ada yang ada? Aku udah coba hubungin dia sih tapi gak di angkat. Kamu SMS, telepon semua. Iya udah. Tapi dia gak bersama sekali. Oke rumahnya mana sih? Gitu ya? Gitu ya gitu. Gitu. Kamu yakin gak Bima ada di rumah? Yakin. Soalnya dia kan jarang pulang. Iya dia kan jarang pulang. Mudah-mudahan aja deh kak ada kak. Kita nunggu aja pak. Ini nunggu apa-apa ya kak? Dan disini gue gak tau Bima ada gak ya di dalam rumahnya. Kita nungguin sampe kru gue bilang. Nungguin sampe kapan nih lama nih. Bentar ya. Ini kita nunggu pergerakan dulu dari rumah soalnya kita gak tau Bima itu ada di rumah. Kenapa enggak? Kalo misalnya 2 jam gak ada kita pergi aja kak. Kalo disini kita gak nemu. Opsinya adalah kita ke warnet lagi yang kemarin. Atau gak kita ke kampus. Kita tanya temennya. Mungkin ya. Kampus sih gak mungkin ada sih kak kalo aku bilang paling di warnet. Gue kan cuma ngasih ide doang. Ternyata gak lama dari itu sekitar 15 menit atau 10 menit ada tanda-tanda disitu. Tidak. 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 Eh eh eh. Tuh 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 tuh. Siapa tuh? Itu kayaknya Bima deh. Itu rapi tuh dia tuh. Mau kemana ya kak? Pak tolong siap-siapa ya. Siapa tau ini dia keluar nanti kita langsung ikutin aja. Ini orang ini mau kemana lagi sih? Bimah, mau kemana lagi nomor? Mau main sebentar pak, ribet banget sih Kamu baru pulang kemarin Bimah, sekarang kamu mau pergi main lagi Bimah Sebentar doang pak, main sama temen Siapa tuh? Itu papanya kak, kok Itu papanya? Iya, kayak marah gitu deh Ini kenapa Bimah, hidup lo masalah semua Yang kamu bilang keluar rumah Kuliah, kuliah, kuliah Hasilnya mana? Yang ada pembuang Main Main apa? Ya kuliah ya kuliah aku pak Kenapa jadi main-main sih? Apa sih? Ada apa sih? Lu gak sama tetangga Tau gak apa-apa nih Mama, mama dengar ma Yang dibilang kuliah, kuliah, kuliah tapi nyatanya Hasilnya Nol Bukankah jadi berantem, tidak? Ya bener, mohon Kenapa ya sih berantem di luar? Teriak-teriak Tuh liatuh tetangga pada yang ngeliatin Dengar lo ma Sekarang papa bisa usah panggung Akhir-akhir ini Uang papa selalu tidak Siapa lagi kalau gak anak? Ini yang ngambil Mama percaya sama papa Mama lebih mentingin papa daripada aku Aku sebagai anaknya ditunduh maling uang Bima ngambil uang di rumahnya buat apa? Tanpa sepengetahuan orang tuanya Di sini udah makin parah nih si Bima Bima ini udah parah sih Itu parah Mana jam tangan kesayangan papa? Mama dengar! Jam apa lagi sih? Aku gak tahu Papa udah g***** Tunduh anaknya sendiri Jangan kesayangan papanya Ini jangan-jangan Bima juga nih Uang, jam tangan Ya kalau menurut aku ya kak Kalau menurut pikiran aku ya Pasti iyalah dia yang ngambil Sampai di rumah itu ada siapa-apa Mama sama dia Tiba-tiba bisa hilang Dia sampai tunjuk-tunjuk Bokapnya dia gak sopon banget Jangankan sama bokapnya Yaudah gak aneh berarti Kalau misalkan kemarin Ke lu sama ke anak-anak yang Di warnet sama orang yang Ngumpulin dia itu Kayak gitu Ya udah-udah sabar Aku jadi kakak yang marah Enggak Gue gak suka gitu Lihat anak gitu ya Sama orang tua ngelawan Dikasih tau tuh mukanya Akhirnya gak lama Setelah dia kurang ajar sama orang tuanya itu Dia pergi Dengan motornya itu Pak, pak, pak Kita ikutin Bima, pak Kita ikutin, pak Ayo Oke, go, go Pak, ayo, pak Ini anaknya mau kemana lagi nih? Tapi perhatiin deh Jalanannya tuh gak kayak jalanan yang kemarin Ini loh juga Kira-kira ini kemana Kalau gue ke kampus Kalau bukan kemarin Aku juga gak tau, pak Gak tau, pak Gak tau, kita gak tau Pokoknya kita ikutin aja deh Dan akhirnya Gue menemukan Bima berhenti di pinggir jalan Dia berhenti itu, pak Dia berhenti ya? Dia berhenti ya? Berhenti, berhenti Itu ya, itu ya? Itu tempat apa tuh? Lu tau gak itu tempat apa? Gue tau Dan disitu aku bingung Ini orang ngapain di pinggir jalan Dan ternyata dia ketemu sama seseorang LB, LB, LB Tolong diambil gambarnya Itu Bima ketemu sama siapa ya? Tolong deketin dong Sama ngambil suara Kita dengeran nih gak dapat gambar yang jelas Yang belum gak gambarnya, pak Oke, udah dapet digambarnya nih, oke Cakep, cakep Gini Gue kan butuh uang banget Lu bisa lah bantu ya Bisa ya Mana barangnya? Coba liat dulu Tenang dulu Lalu liat aja ini barang masih bagus kok Nih jangan-jangan jam tangan bokapnya Gini 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 Terima kasih telah menonton!